Jumlah rumah warga di Kelurahan Peloso hancur akibat banjir bandang yang melanda Kabupaten Pacitan beberapa hari lalu. Banjir juga menyebabkan tanggul jebol dan saat ini kondisi di Desa Peloso masih dipenuhi lumpur sisa genangan air. Dan berikut laporan reporter Febiartito Ramadan dan Juru Kamera Edy Nugroho dari Pacitan, Jawa Timur. Ya baik pemirsa banjir bandang yang melanda beberapa kecamatan di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, saat ini masih meninggalkan efek bagi beberapa desa di wilayah Kabupaten Pacitan. Dan saat ini saya sedang melaporkan dari wilayah atau juga desa Peloso, tepatnya di kecamatan Pacitan, di mana saat ini efek dari banjir bandang yang melanda beberapa hari lalu masih dapat dilihat, dirasakan oleh warga, di mana di sini ada tanggul jebol yang mengakibatkan airnya lalu meluap dan menghabiskan atau juga membuat terdampak pada rumah warga yang hancur. Dan saat ini juga kondisi para warga masih membersihkan sisa-sisa dari banjir bandang yang melanda dua hari lalu. Dan hari ini juga tadi kami memantau ada beberapa pejabat yang menengok atau juga melihat kondisi di wilayah desa Peloso ini. Di antaranya yakni tadi ada bupati dari Pacitan, lalu juga ada gubernur dari Jawa Timur yakni Soekarwo yang ikut menengok atau juga melihat seperti apa kondisi Pacitan pasca dari banjir bandang yang melanda beberapa hari lalu. Dan memang saat ini warga sendiri masih melakukan evakuasi atau juga bersih-bersih begitu karena memang tadi akses yang kami lalui dari kota Pacitan menuju ke desa Peloso ini aksesnya masih terbilang sulit begitu walaupun tadi masih ada air yang mengenang sedikit di jalan dan juga masih tersisa atau juga ada lumpur-lumpur pekat bekas dari genangan air yang menghambat laju dari kendaraan jika menuju dari kecamatan Pacitan kota menuju ke desa Peloso ini. Dan saat ini memang warga masih melakukan pembersihan, rumah masih hancur dan juga tanggul ini masih jebol hingga menyebabkan air masuk ke daerah pemukiman warga. Dari Pacitan, Februari Tito Ramadhan, Edy Nugroho, Ainews melaporkan.